Pertanyaan-pertanyaan seputar Iman Christian akan dijawab Kita ke Andrian Pertanyaan pertama Siapakah penulis kitab Nahum? Kitab Nahum menuliskan tentang ini Apakah penulis kitab Nahum dan Nabi Yunus hidup di masa yang sama? Terima kasih Ya, kalau kita membaca Alkitab kita Ya, maka Nahum pasal 1 ayat 1 mengatakan Ucapan ilahi tentang Niniwe Kitab penglihatan Nahum orang Elkos Ya, jadi ini memang bicara soal Nahum Nah, kalau dikatakan bahwa ini ucapan ilahi tentang Niniwe Nah, mungkin karena saudara tahu bahwa Yunus itu adalah Nabi yang diutus Tuhan ke Niniwe Tapi larinya ke Tarsis Nah, itu tidak berarti bahwa Nahum ini sama dengan Yunus Tidak, karena apa? Karena zaman hidup dan melayaninya berbeda Ya, kalau Nabi Yunus itu dia melayani sekitar tahun 820 sampai tahun 750 sebelum masih ini Sedangkan Nahum itu pada kira-kira tahun 675 sampai dengan 597 sebelum masih ini Jadi, ada terpaut itu kira-kira 100 tahun masanya Atau satu abad diantara pelayanan dua Nabi ini Pelayanan dua Nabi yaitu Nabi Yunus dan Nabi Nahum Sehingga tidak bisa dianggap bahwa Nahum itu adalah Yunus Hanya karena sama-sama melayani atau mengucapkan nubuatan terkait dengan Niniwe Niniwe ini memang adalah kota besar Waktu itu kota terkenal karena ini adalah ibu kota dari kerajaan Ashur Kerajaan yang boleh dianggap sebagai kerajaan adik kuasa pada zaman dulu Ya, zaman dulu itu paling hebat, paling top itu adalah kerajaan Ashur Nanti Ashur melemah itu baru muncul kerajaan Babylonia di bawah Nebuchadnezzar Nanti Babylonia mulai runtuh lalu muncullah Persia Habis Persia lalu muncul Yunani Habis Yunani lalu muncul Romawi Makanya waktu Yesus lahir itu kan Romawi yang sedang berkuasa Tapi jauh sebelum itu, itu memang Ashur Dan Ashur inilah yang adalah kerajaan yang menghantam atau menghancurkan kerajaan Israel Kerajaan Israel ini beda dengan kerajaan Yehuda Yang telah pecah dua ya Memang Israel pecah dua Menjadi satu bernama Israel, satu bernama Yehuda Yehuda nanti dihancurkan oleh Babylonia Sedangkan Israel sendiri itu dihancurkan oleh Ashur Jadi memang negara atau bangsa Ashur itu bangsa yang hebat Bangsa yang besar Dan dengan demikian Niniwe itu juga adalah kota yang besar Karena dia adalah kota yang besar Lalu juga menghancurkan Israel Maka wajar juga bahwa kita melihat bahwa nabi-nabi itu juga Di dalam berita mereka itu Bicara soal Niniwe kota yang besar itu Tapi Jadi kelihatannya memang pada zaman sebelumnya Yunus pernah mau memberitakan Penghukuman kepada orang Niniwe Orang Niniwe yang bertobat Rajanya bertobat Semua bertobat Akhirnya tidak jadi dihukum Tapi satu abad setelah itu Mereka hidup lagi dalam kejahatan Sehingga akhirnya Tuhan Mengutus lagi Nahum Sehingga Nahum Lalu memberitakan ucapan ilahi tentang Niniwe Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan pembalas penuh kehangatan amarah Dan seterusnya Ucapan ilahi tentang Niniwe Jadi Jelas bahwa Yunus bukan Nahum Nahum bukan Yunus Sama-sama Berbicara tentang Niniwe Tapi ada perbedaan satu abad Ya Nah Lalu sebenarnya siapa Nahum ini Nahum ini Tidak Diketahui dengan jelas Ya Dia ini orang mana Kampung mana Kalau kita mengacu kepada Nahum 1 dan 1 Dia bilang Nahum orang Elkos Nahum orang Elkos Nah kita tidak tahu Dia ini Dari mana sebenarnya Tapi dikatakan dia orang Elkos Nah kota Elkos Atau juga kadang-kadang disebut sebagai Elkosi Ini Tidak dapat dipastikan Identitasnya Letaknya dimana Ya Tradisi pada abad-abad Yang lampau Itu Menempatkan Elkos Atau Elkos ini 50 mil Sebelah utara Dari Kota modern sekarang Yaitu Mosul Yang terletak di Runtuan kota Niniwe Ya Dan Kira-kira sekitar Iran-Iran Ya Nah Menempatkannya disana Karena pusat dari Niniwe Pusat dari Asyo Itu ada sekitar Wilayah Iran-Iran Demikian juga Babylonia Iran-Iran Disana Nah juga Ada Orang lain yang namanya Jerome Jerome itu Dia mengatakan bahwa Elkosi itu adalah Kota yang dekat dengan Kota Elkansi Yang ada di Galilea Dan Tradisi yang lain Mengatakan bahwa Elkosi itu Adalah Sama Dengan Kapernaum Karena apa? Karena Nama Kapernaum Itu berasal dari Kafarnaum Nahum Kapernaum Kafarnaum Artinya Kampungnya Nahum Itu di Galilea Kalau saudara pergi ke Israel Sekarang Ikutur Ya Holy Land itu Nanti mereka akan Bawa surah Masuk ke Kapernaum Nanti akan menjelaskan Disana Kapernaum Ini adalah Kafarnaum Kampungnya Nabi Nahum Tapi itu hanya Salah satu Dugaan Salah satu tradisi Seperti yang Saya katakan tadi Ya Bahwa ada beberapa tradisi Mengatakan demikian Nah Penulis-penulis Pada zaman Bapak-bapak gereja Itu menempatkan Elkosi itu di Sebelah selatan Judea lagi Dan juga ada Tradisi lain Itu mengatakan Bahwa ini terletak Di suatu kota Yang namanya Bet Librin Ya Maka Dengan semua tradisi ini Kita juga mengalami Kesulitan Karena ini Elkos ini kan Istilah Atau nama Tempo dulu Ya Yang Mungkin sudah Sudah runtuh lagi Ya Kita juga tidak tahu Dimana Jelasnya Ya Jadi memang Soal asal-usul Dari Nabi Nahum ini Memang Sampai sekarang Tidak jelas Nah Nahum sendiri itu Artinya penghiburan Atau belas Kasihan Nah Dia Nabi Yang melayani Pada zaman Atau pada sekitar Tahun 675 Sampai 597 Sebelum Masih Yang jelas Dia Nabi Yang berbeda Dari Yunus Ya Sampai jumpa